Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Riyad Arab Saudi pada Sabtu 11 November 2023. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda TNI Hersan. Melansir dari tribunews.com, pemerintah Indonesia hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam atau KTTLBOK. Menteri Luar Negeri Zulkifli Hasan mengatakan, KTT tersebut sengaja diselenggarakan untuk menyatakan sikap terkait perang yang terjadi antara Israel dan Hamas di Palestina. Dalam KTTOK yang dihadiri oleh 57 negara tersebut membahas soal akresi Israel di Gaza. Pemerintah Indonesia sendiri dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Turki Erdogan, Presiden Palestina Mahmud Abbas, dan sejumlah pemimpin negara muslim lainnya. Presiden Jokowi dan rombongan sendiri tiba di Bandara Internasional King Khalid, Riyad Arab Saudi pada Sabtu 11 November sekira pukul 4 di hari. Dalam keterangannya diterima, Presiden sendiri tiba setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 11 jam. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!